Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This time we will learn about review text Apakah kalian sudah familiar dengan review text? Jika belum, mari kita simak penjelasannya Definition of review text Review text is an evaluation of publication Such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of paper, like a girl Home appliance of computer, or an event or performance Such as a live music concert, apply musical theater show or dance show Jadi review text adalah evaluasi untuk publikasi Seperti film, video game, musical composition, book, buku Hardware, piece of hardware, like mobil, home appliance Computer, dan event Event ini berupa acara atau performance Seperti konser musik, apply, apply bisa berupa drama Pertunjukan musical theater show, pertunjukan teater musik Atau or dance show, pertunjukan tarian The next structure of review text There are four points Yang pertama orientation, background information of the text Bagian orientasi ini memperkenalkan background informasi of the text Misalnya film Jadi di bagian orientasi memperkenalkan atau memberikan informasi secara umum Bisa berupa pemeran-pemerannya, kemudian kapan film itu diproduksi, editornya, dan lain sebagainya Evaluation, concluding statement, judgment, opinion, or recommendation It can consist of more than one Nah, di bagian evaluasi Ini terdiri dari statement atau judgment, penilaian, opini, bahkan bisa rekomendasi Nah, di sini penulis mengkritisi ya Baik buruknya film tersebut Nah, tapi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari film tersebut Kemudian interpretation Interpretation adalah pandangan penulis Jadi pandangan penulis secara pribadi terhadap film tersebut Oke, kemudian summary Summary adalah opinion consisting of the appreciation or the past line of the artwork works being criticized Nah, di bagian summary ini adalah kesimpulan Jadi pendapat terakhir dari penulis mengenai film tersebut Apakah bisa berupa jadi rekomendasi penulis Apakah film tersebut layak untuk ditonton Atau tidak Atau bisa berupa misalnya buku Apakah rekomendasi penulis Apakah buku itu layak untuk dibeli atau tidak Nah, itu berada di bagian summary Oke, ke purpose of review text Tujuan text review Review text is used to criticize To critique the events or artworks for the reader or listener Such as movie, shows, book, and others Review text digunakan untuk mengkritisi Acara ya Acara-acara pertunjukan atau karya-karya seni Untuk penulis atau pendengar Seperti film, pertunjukan, buku, dan lain sebagainya Di karakteristik or language feature of review text Di antaranya Fokus on specific participants Jadi lebih fokus ke Spesifiknya ya Specific participant Yang dimaksud adalah Contohnya Lebih fokus ke misalnya Laskar Pelangi Buku Laskar Pelangi Jadi lebih fokus ke satu karya Sebuah karya Tidak lebih dari Satu karya Kemudian Using adjective Jadi untuk bisa menggambarkan Suatu karya bagus atau tidak Itu menggunakan adjective Atau kata sifat Using long and complex clauses And the last Using metaphor style review text simple Nah Untuk menggambarkan Film misalnya Itu menggunakan metaphor Jadi metaphor itu kayak semacam Peribahasa yang Dilebih-lebihkan ya Untuk bisa mempengaruhi pembaca ya Supaya pembaca Bisa tertarik Tertarik dengan film tersebut Atau bahkan sebaliknya Well this is the example of review text And the title of the film is The Amazing Spider-Man 2 Dan itu Bisa kita lihat Terdapat introduction Itu di paragraf pertama Kemudian evaluation Mengkritisi baik buruknya Karya atau film Itu ada di paragraf kedua Kemudian dilanjutkan dengan interpretation Ini adalah Pandangan penulis Tentang Film tersebut Itu di paragraf ketiga Kemudian yang terakhir adalah summary Summary adalah The last opinion Jadi Pendapat terakhir dari penulis yang Sebagai rekomendasi Mempengaruhi pembaca Atau pendengar Mengenai karya Sebuah karya atau film Jadi apakah film itu layak Untuk ditonton atau tidak Atau jika buku Apakah buku itu layak Untuk dibeli atau tidak Okay Thank you for Nice watching See you for the next Video Bye bye